Percuma sedekah, kalau tujuh hal ini kamu nggak beresin. Percuma kamu sedekah, mengharapkan sesuatu yang besar, kalau tujuh hal kecil ini tidak kamu lakukan. Pada suatu hari, ada sebuah mobil yang mengangkut madu berjualan di sebuah pasar. Ada banyak sekali orang yang datang karena madu ini adalah madu yang sangat-sangat asli, fresh, bahkan ada beberapa yang masih ada sarang madunya untuk membuktikan bahwa madu ini sangat-sangat fresh. Pedagang madu ini berjualan dan banyak sekali orang yang antri untuk membeli madu ini. Dan ketika terjadi antrian yang begitu panjang, ada seorang wanita tua yang datang untuk meminta madu, bukan membeli madu. Sambil gemetar, dia mengatakan, Tuhan bolehkah saya meminta madu di gelas kecil ini saja? Hanya untuk anak saya yang sedang sakit. Saya memiliki anak usia 5 tahun dan tidak bisa sembuh jika tidak meminum madu asli. Saya orang miskin, saya tidak mampu membeli madu, saya mohon belas kasihanmu karena tidak ada orang yang mau memberikan aku madu karena mahal. Pedagang madu ini mengatakan, Maaf, Bu, saya tidak bisa kasih ibu madu. Apalagi dengan gelas seperti itu. Dengan kecewa, ibu ini kemudian berbalik badan, lalu kemudian meninggalkan kerumunan. Saat dia berbalik badan, pedagang madu ini memanggil pembantunya untuk mengejar ibu tadi untuk menanyakan di mana alamat rumahnya. Setelah itu, ibu ini pulang ke rumah. Satu hari kemudian, pembantu sang pedagang madu datang ke rumah ibu dengan satu jirigen kecil. Dengan satu jirigen kecil, mengunjungi rumah tersebut, mengunjungi anak yang sedang sakit, lalu kemudian diberikanlah madunya. Sang pembantu bertanya kepada pedagang, Pak, kita jualan madu susah-susah. Kita sudah susah-susah memelihara lebah. Kenapa Bapak mau kasih madu cuma-cuma? Bahkan kalau Bapak kasih yang kemarin, Bapak itu kan bisa kasih cuma satu gelas, nggak ada ruginya. Kenapa Bapak harus kasih satu jirigen? Sang pedagang mengatakan, ibu meminta satu gelas, tetapi saya yakin yang dibutuhkan lebih dari itu. Kalau ibu itu membutuhkan lebih, apakah saya mampu memberikan dan menyelesaikan masalah ibu ini? karena saya mampu dan buat saya, satu jirigen tidak ada artinya, saya memberikan sesuai kemampuan saya. Dan itu adalah esensi dari sedekah. Sedekah bukan hanya sekedar, Anda memberi sekedar, tetapi Anda memberi sesuai kemampuan. Saya ingin mengajak Anda untuk melakukan eksperimen. Eksperimen sedekah yang simple, sederhana, tetapi bersyarat. Syaratnya ada tujuh. Dan syarat ini saya dapatkan dari mentor saya yang selalu mengingatkan saya percuma sedekah kalau tujuh hal ini kamu nggak beresin. percuma kamu sedekah mengharapkan sesuatu yang besar kalau tujuh hal kecil ini tidak kamu lakukan. Apa tujuh hal yang akan memperlancar sedekah Anda? Yang pertama adalah Anda harus bekerja. Ada banyak orang melakukan sedekah tapi malas-malasan. Teman-teman akan mubazir apa yang Anda lakukan. bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetapi menolong diri sendiri lebih penting daripada menolong orang lain. Artinya kalau Anda sendiri tidak sejahtera bagaimana Anda bisa mensejahterakan orang lain. Kalau Anda sendiri masih sulit bagaimana Anda bisa membantu kesulitan orang lain dengan kata lain kita harus bekerja keras. Memang ada ilmu ada caranya untuk membantu orang lalu Anda masalahnya akan selesai. Tetapi goalnya adalah Anda harus mau menolong diri Anda sendiri. Anda harus mau mengubah kepribadian diri Anda sendiri. jangan naif banyak orang itu naif dirinya sendiri susah mencoba menolong orang lain akhirnya dirinya tambah susah. Ada seorang pengusaha ingin membantu anak-anak yatim. Oke bagus banget tetapi perusahaannya tidak diurus. Suatu saat perusahaannya collapse tidak ada yang bisa membantu karena urusan perusahaan adalah urusan manajemen. membantu anak yatim adalah urusan pribadi. Perusahaan dikelola oleh karyawan. Anda bersedekah yang akan menerima manfaat akan sangat banyak untuk pribadi. So bekerja akan lebih memperkuat Anda atau akan mendukung Anda untuk bersedekah lebih besar lagi. Yang kedua adalah beri nafkah keluarga sebelum memberi nafkah orang lain. Beri nafkah keluarga yang cukup pendidikan yang baik karena keluarga Anda adalah orang-orang yang harus Anda jaga. Jangan sampai keluarga Anda meminta-minta ke orang lain. Dan ini adalah satu hal yang saya pelajari dan buat saya sangat penting. bisa bisa jadi ada orang tua yang membutuhkan Anda tapi orang tua nggak berani ngomong. Padahal Anda dengan sangat rela senang hati memberikan kepada orang tua. So kalau orang dalam sendiri tidak sejahtera Anda pun harus prihatin. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. berbakti kepada orang tua artinya Anda memastikan orang tua Anda dalam kondisi yang sehat baik kebutuhannya terpenuhi. Meskipun saya tidak memungkiri ada banyak sekali orang tua orang tua yang katanya tidak tahu diri. Sudah dibantu sudah ditolong tetap merepotkan. Tapi yang namanya orang tua adalah orang tua. Tidak bisa kita bilang wah tidak tahu diri. Tidak bisa. Orang tua adalah orang tua. Apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang bukan sebuah pilihan. Tidak bisa milih. Orang tua kita kayak apapun tidak bisa milih. Pada satu hari ada orang subscriber juga yang memberikan komen saya tidak punya keinginan bahkan untuk berbakti untuk berbakti kepada orang tua saya. Kenapa orang tua saya bukan orang tua yang layak dihormati. Teman-teman orang tua adalah orang tua. Tidak bisa kita pungkiri. Kita belajar dari orang tua. Kita hidup dari orang tua. Dan berbakti kepada orang tua tidak pernah ada salahnya. yang keempat adalah menjadi orang yang membawa kedamaian. Membawa kabar baik. Bukan menjadi orang yang bawa kabar buruk. Berapa banyak orang yang baik hati. Sedekahnya banyak. Nipu banyak orang juga banyak. Senin Selasa Rabu Kemis nipu. Jumat sedekah. Sabtu Minggu nipu lagi. Janganlah. Atau Senin Selasa Rabu Kemis marah-marah terus. Jumat sedekah Sabtu Minggu marah-marah lagi. Janganlah. Ya kalau bisa Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu Minggu adalah Anda menjadi orang yang membawa kebahagiaan. Membawa kedamaian. Membuat orang happy. Berkah dan menyenangkan. Ini akan lebih damai. lebih sejahtera dan lebih menyenangkan. Ketika Anda bersedekah kebahagiaannya bertambah. Yang kelima adalah prihatin kepada orang yang kesusahan. Jadi nggak harus Anda bersedekah kepada anak yatim saja tapi saat ada teman yang sedang susah pinjem uang lalu kemudian Anda bungain. janganlah. Anda bisa lihat ada orang yang benar-benar membutuhkan dan ada orang-orang yang main-main. Kalau misalnya uang digunakan untuk minum-minum Anda memberi Anda salah. Tetapi kalau memang ada keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan pengobatan lalu Anda membantu Anda prihatin itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang positif. Mungkin kalau Anda berikan uang dipinjemkan tidak bisa kembali. Daripada tidak bisa kembali bantu sampai selesai. Yang ke-6 menjadi pribadi yang bahagia murah senyum menebarkan hal-hal yang positif. Kalau bisa menebarkan hal positif kenapa harus menebarkan hal-hal negatif. Kalau bisa membaca hal positif kenapa harus membaca hal negatif. Kalau Anda bisa menonton hal-hal yang positif kenapa harus menonton hal-hal yang negatif. Menjadi orang yang positif adalah hal yang penting dan saat Anda positif Anda bersedekah Anda akan tambah positifnya. Dan yang ketujuh berbuat baik tanpa perlu ada syarat. Berapa banyak orang yang berbuat baik lalu diungkit berbuat baik lalu diingat-ingat lagi. Misalnya contohnya gini dulu kan gue pernah bantu lo kan dulu kan gue pernah bantu lo waktu lo sakit kenapa lo sekarang gak mau bantu gue. Itu berarti Anda ngungkit-ngungkit kalau berbuat baik lupain aja. Jangan ada syarat. Berbuat baik dan tidak perlu didefinisikan sebagai berbuat baik. Just do what you can do. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan lalu kemudian let God do the rest. Anda lakukan yang terbaik Tuhan yang akan melengkapi. Tuhan yang akan memperlancar. Kadang-kadang kita berusaha sebetulnya kelancaran berikutnya bukan urusan kita. Kita gak tahu caranya. Kadang-kadang kita bisnis. Yang penting marketing. Marketing, 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 marketing. Nanti orangnya tahu dari mana sebetulnya bukan urusan kita. ada mekanisme alam semesta yang akan bekerja. Tapi kalau Anda tidak lakukan usahanya tidak ada upayanya maka tidak ada tombol aktifasinya. Anda tidak menyalakan tombol untuk membuat alam semesta bekerja untuk kebaikan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifli. Salam menjelang. Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti maju. Terima kasih.